Secara geografis Kabupaten Samosir terletak pada 2024-2025 Lintang Utara dan 980-21-990-55 BT. Secara administratif wilayah Kabupaten Samosir diapit oleh tujuh kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Hubang Hasudutan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pampak Barat. Kisah terbentuknya Danal Toba dan Pulau Samosir. Ceritanya diawali dengan adanya kisah tentang Putri Toba, yakni Putri Jumaan Ikan yang tersangkut pada jala seorang pemuda meloyan dan lalu mereka pun menikah. Dengan syarat, kisah asal mula Putri Toba tersebut harus dijaga kerahasianya dan tak boleh diceritakan kepada siapapun. Pemuda itu pun berjanji, tak akan pernah membengkar rahasia ini kepada siapapun dan sampai kapanpun. Mereka pun menikah dan sang pemuda beralih profesi menjadi seorang petani. Kehidupan pernikahan mereka berjalan harmonis dan baik-baik saja hingga akhirnya mereka pun memiliki seorang anak. Anak laki-laki tersebut dinamai Samosir. Anak laki-laki Samosir badannya dendut dan suka makan serta selalu lapar. Pada suatu hari Samosir ditugas si ibunya untuk mengirim makanan bagi ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun di tengah perjalanan Samosir pun merasa lapar lalu ia pun membuka makanan yang hendak dikirimkan bagi ayahnya itu dan lalu memakannya dengan lohak. Ayah Samosir yang tengah bekerja di ladang merasa lapar juga dan merasa heran mengapa hingga sampai siang kiriman makanan untuknya belum juga sampai dan dikirimkan kepadanya. Ia pun lalu bergegas pulang sambil menaham lapar ia pun menjumpai sang anak Samosir di tengah jalan yang sedang lahap menyantap kiriman makanan yang seharusnya untuk dirinya. Melihat hal tersebut maka ia pun marah dan mengatai Samosir sebagai anak ikan. Lalu tak berapa lama pun langit menjadi gelap dan mendung mulai menurunkan hujan yang sangat deras hingga berhari-hari seakan-akan seperti tangisan putri toba hingga lalu terbentuklah danau toba dengan pulau Samosir di bagian tengahnya. Soal ini memberi pelajaran agar selalu menepati janji, berpikir jernih, dan tak mengubar amarah karena penyesalan akan terjadi jika hal-hal yang tak dikehendaki lalu terjadi sebagai dampaknya. Penyesalan pun selalu datang terlambat. Kisah legenda awal mulai danau vulkanik yang indah ini tumbuh di tengah masyarakat dan tetap terus listari turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang. Bahkan masih banyak yang mempercayai akan adanya ikan toba tersebut. Secara geografis Kabupaten Samosir terletak pada 2024-2025 Lintang Utara dan 980-21-9955 BT. Secara administratif wilayah Kabupaten Samosir diapit oleh tujuh kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalumun, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Ubang Hasudutan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat. Menurut suatu kajian ilmiah, danau toba terbentuk sebagai dampak letusan gunung toba yang terjadi di sekitar 73.000 tahun hingga 75.000 tahun yang lalu. Letusan gunungnya lalu membentuk koldera atau kawah raksasa yang lalu terisi oleh airnya kemudian menjadi danau yang indah tersebut. Kemudian akibat tekanan ke atas oleh makna yang belum bisa keluar sebelumnya lalu menyebabkan terbentuknya Pulau Samosir. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!